Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi di YouTube channel saya. Saya Kevin Saily, pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran teknikal analisis untuk cryptocurrency. Jadi, jika Anda suka crypto, silakan tombol subscribe dan jangan lupa tombol thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya ingin mengucapkan congratulations ya buat teman-teman yang trading Bitcoin, karena akhirnya Bitcoin mencapai kembali kembali terbaru. Setelah kemarin kita sudah sempat bahas ya, detik-detik menuju ke all time high-nya dari Bitcoin. Jadi so far, seperti yang kita bahas kemarin ya, beberapa saat lalu saya sempat sampaikan tentang seputaran Bitcoin ini. Saya sudah memberikan juga informasi terkait bagaimana persiapan saya dalam menghadapi pergerakan untuk Bitcoin ini. Dan teman-teman tentunya kalau misalnya melihat hari ini, kita melihat ada koreksi yang terjadi terhadap Bitcoin. Dan koreksinya ini, balik lagi saya ingatkan teman-temannya ini adalah suatu hal yang wajar. Karena kalau misalnya kita menggunakan sedikit psikologis atau sedikit logika standart atau logika sederhana saja. Yang namanya whales atau retail yang beli, istilahnya kan harga ini bisa nge-pump dari sini ke sini kan itu dikarenakan adanya pembelian dong. Atau adanya demand kan. Dan saya cukup yakin orang-orang yang beli di sini itu pasti akan berpikir untuk taking profit gitu. By the time mereka melihat adanya all time high yang terbentuk baru. Walaupun berdasarkan news ya, yang beredar saat ini, ini ada satu news dari tim kita atau SDG News ya, tim admin SDG News. Itu aset manager PIMCO berencana untuk membeli lebih banyak cryptocurrency. Berita ini dirilis 21 Oktober 2021 tentunya berdasarkan riset dan berita yang ada di berbagai macam platform. Jadi kita filter, lalu kita buat kesimpulannya. Pada intinya PIMCO ini adalah salah satu manager aset atau aset management terbesar ya, salah satu yang terbesar gitu. Dan total aset yang diurus oleh firm PIMCO ini mencapai hingga 2,2 triliun dollar Amerika. Dan ini artinya sangat besar gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan berdasarkan informasi yang beredar nih, saat ini si PIMCO ini juga berencana untuk mulai terlibat di dalam cryptocurrency. Dan biasanya sih sebetulnya kalau by the time news ini keluar, itu sebenarnya artinya si PIMCO ini udah beli gitu ya. Bukan berarti dia baru mau beli pas harganya udah di sini gitu. Enggak, justru dia biasanya baru mau beli tuh atau udah beli duluan pada saat harga-harganya ini masih di bawah-dibawah ini gitu. Balik lagi, permainan berita atau news atau media itu biasanya cenderung dikeluarkan pada saat memang sudah dieksekusi. Itu ya, itu yang paling common yang sering terjadi gitu. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya ngelihat pergerakan saat ini, sebetulnya sih menurut saya yang jadi main fokusnya itu adalah Bitcoin ETF ya. Balik lagi, kemarin setelah Bitcoin ETF akhirnya di launch atau di approve secara resmi, official dan bisa diperdagangkan, First day of tradingnya si Bitcoin ETF itu mencapai 1 billion dollar kalau nggak salah ya. Coba kita search ya. First day Bitcoin ETF trade ya. Trade volume. Nah tuh ya, 1 billion dollar. First Bitcoin futures ETF listed in the US amazed over 1 billion in trading volume. Jadi, kalau misalkan teman-teman bilang itu nggak ada impact, tentunya menurut saya tidak tepat gitu ya. Bitcoin ETF itu sangat berimpak dan perlu kita ketahui teman-teman Bitcoin ETF ini tuh bukan sesuatu hal yang baru. Bukan yang kayak 2-3 bulan lalu baru direncanain terus langsung di launch hari ini. Atau misalkan 2 hari atau kemarin gitu ya. Ini tuh udah dibicarakan bertahun-tahun lamanya ya. Balik lagi ini adalah salah satu apa yang bisa dibilang salah satu yang justru diharapkan oleh banyak trader cryptocurrency atau investor cryptocurrency untuk sesegera mungkin ada ya di istilahnya ada opsi lah untuk melakukan trading menggunakan ETF BTC ini. Dan finally, it's approved ya. Dan setelah approved ya udah kalian bisa lihat ya. First day BTC ETF 1 billion dollar. Ya amazed lah. Pasti ini yang bisa ngangkat pergerakan Bitcoin sampai di harga seperti ini tuh ya basically balik lagi karena itu gitu ya. Nah, untuk posisi market saat ini. Ini kita ngelihat kita lagi berncoba atau berada di dalam fase koreksinya. Itu kalau misalkan berdasarkan timeframe yang kecil. Karena earlier tadi siang, saya sempat infokan juga ke grup advance ya. Bitcoin ini kan saya sebelumnya sudah memberikan perhitungan ya. Dimana Wave 3 ini berpotensi di kisaran area ini. Dan kemarin sudah saya infokan juga strategi saya ya. Ketika, apa namanya. Oh, by the way teman-teman. Ini takutnya lupa ya. Kemarin saya infoin itu lagi lanjutannya itu di Holo ya. Jadi pada malam hari setelah Bitcoin update itu. Ya maksudnya setelah Bitcoin all time high lagi akhirnya saya kasih update melalui video yang digabung dengan Holochain. Dan disitu saya infokan juga ya. Reason kenapa saya melakukan taking profit gitu. Karena simple teman-teman kalau kita lihat kemarin itu secara ini ya. Kalian bisa lihat ya. Exponential moving average-nya itu posisinya itu sudah overextend. Kalau misalnya kita tarik ke timeframe 4 jam. Ini tuh kita lagi testing terhadap si exponential moving average yang 21. Dan itu menjadi hal yang wajar. Kalau kita melihat trendnya lagi strong. Ya harusnya sih memang kita perlu ngelihat dia pullback untuk nge-test dulu. Jadi make sure ini tuh create semacam higher low-nya dia. Untuk kemudian dia nge-pump kembali. Itu untuk pergerakan si Bitcoin-nya. Nah, jadi tinggal kita ngelihat aja nih guys ya. Kalau misalkan posisi saat ini. Ini saya akan gunakan Fibo extension ya. Kembali lagi akan saya gunakan Fibo extension. Wave 1 ke Wave 2. Kemudian kita lihat akan ada beberapa area ya. Berpotensi divisit ya oleh si Bitcoin ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Untuk kisaran area ini. Ini sebenarnya adalah Fibo 100% dari Fibo extension. Memang ini kita bisa katakan sebagai resistance area-nya. Kalaupun ini ternyata setelah di area ini dia terkoreksi gitu ya. Berarti kita istilahnya mendapatkan Wave 3 ini di kisaran area ini gitu. Dan balik lagi ya. Namanya dia overextend itu wajar kan. Ketika dia break all time high. Terus juga fluktuasi market lagi tinggi. Gara-gara Bitcoin ETF akhirnya di approve. Ya inilah yang biasanya bisa terjadi gitu. Jadi resistance dia lewat dikit ya. Setelah lewat dikit. Orang dibikin FOMO. Dibikin pengen buru-buru masuk. Disitulah dia istilahnya narik buat koreksi gitu. Ada potensi seperti itu. Oke. Nah kalau ngelihat market posisi sekarang. Ya intinya kalau seandainya nih. Kita bisa survive dan let's say sideways lah ya. Setelah dia mencoba testing area resistance disini. Lalu kita sideways ya. Mungkin 1-2 hari. Lalu dia nge-pump lagi ya. Mungkin area terdekat yang akan divisit adalah 70.200 dollar gitu. Itu berdasarkan FIBO 127,2% ya. Kalau agresif maka ada potensi bisa langsung ke 78.000. Tapi let's say ya 70.000 lah. Saya pikir itu juga udah oke gitu ya. Nah kalau misalnya ngelihat dari pergerakan saat ini. Ini simple banget temen-temen ya. Saya tadi infokan. Kita ngelihat disini ada kemungkinan potensi dia membentuk semacam ABC correction. Nah sekarang kan posisinya kita udah ngelihat A-nya udah ngelihat B-nya nih. Nih ya. Udah ngelihat A-nya udah ngelihat B-nya. Tinggal kita cari tau aja potensi C wave-nya dia. Oke. Nah untuk mencari C wave itu berdasarkan Elite Wave Theory juga ya. Kita cari tau Elite Wave Theory cheat sheet ya. Saya lupa ini ada nggak ya yang dia ABC correction. Kayaknya nggak ada deh temen-temen. Oke. Wait a second ya. Saya coba cek. Nih ya. ABC. Oke. 5 always ya. Maksudnya 5 pergerakan ya. Sebentar. Saya cek dulu temen-temen ya. Nah untuk berbagai opsi ABC correction itu ada kemungkinan kita flat. Ada zigzag. Ada triangle. Aduh expanded flat ya. Jadi kalau misalkan expanded flat ya. Mungkin posisinya ini kita lagi either itu expanded flat. Atau justru lagi cenderung ke arah zigzag gitu ya. Kalau misalkan untuk time frame 1 jam kita bisa lihat gitu. Dan biasanya sih. Ini kalau nggak ada ya udah lah ya temen-temen ya. Kayaknya nggak ada deh angkanya. Biasanya sih sebenarnya kalau misalkan untuk ABC correction. Untuk wave C nya itu sendiri. Kita bisa menggunakan. Apa namanya. Fibo external ya. Ditarik dari A ke B nya. Dan kita bisa lihat patokannya itu biasanya di kisaran 1618 sampai 2618. Jadi ada kemungkinan. Wave C nya kita itu bisa berada sampai ke kisaran 26 ribu. Eh sorry. 62.300 dollar ya. Barulah kemudian kita bisa ngelihat adanya perlemahan seller gitu. Di area tersebut. Kalau ngelihat sekarang. Ini kan masih kencang banget nih bar nya ya. Bahkan dia baru aja create semacam lower low lagi ya kan. Kalau lihat dari pergerakan saat ini. Jadi masih ada kemungkinan kita mungkin rebound sesaat. Abis itu dia drop lagi. Ngetes kisaran 1618 nya. Nah tentunya hal itu sebetulnya tidak kita inginkan. Karena kalau misalkan demikian. Berarti kita akan ngelihat si Exponential Moving Average 21. Setelah terakhir itu di tanggal 13 Oktober ya. Itu di break lagi gitu ya. Kalau kalian lihat nih. Ini sebelumnya nggak pernah kena break ya. Dia cuma fake out atau fake. Ya fake out itu atau false break aja lah ya. Kisah area ini. Jadi ini kita juga harapkan dia bisa false break. Dan Exponential Moving Average 21 itu bisa nahan di kisaran area tersebut ya. Harapannya gitu. Jadi kalau misalkan demikian. Maka bisa aja nih. Wave C nya itu cuma sampai sebatas di Fibo 1272 nya. Habis itu kita ngelihat dia rebound kembali. Untuk ngejer ke wave 5. Dan finishing wave yang ini ya ya. Yang time frame yang daily nya gitu ya. Jadi dia finishing nih. Wave 3 nya mungkin disini ya. Clear 70 ribu dollar. Habis itu baru deh. Big correction pattern gitu ya. Jadi. After wave 3 ya tentu kita akan ngelihat nantinya akan ada wave 4. Nah wave 4 nya sampai dimana. Itu nanti kita akan hitung kembali. Setelah kita tahu nih. Konfirmasi dari wave 3 nya kita. Oke. So. Itu aja paling tambahan dari saya. Untuk analisis Bitcoin pada hari ini. Thank you so much for watching this video till the end. If you like this video. Make sure to hit the thumbs up. Dan sampai ketemu lagi di next update berikutnya. Cheers. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.